Biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu kalau saya boleh sarankan perbanyak minum airnya. Saur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu Anda minum ketika buka itu Anda minum air, waktu saur lebih banyak. Masalah kita yang kedua adalah ini dia, banyak orang lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air. Jadi air apa dibutuhkan? Air putih, bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya. Daripada air seperti teh, kopi, seperti itu. Boleh gak minum selesai sekali untuk batalin puasa? Silahkan. Tapi bukan diminum terus-menerus. Kecuali tehnya, teh yang mungkin ada manfaat lain. Kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun min. Daun min ini yang sangat bagus untuk batuk-batuk berdahak. Daun min itu bagus buat batuk berdahak. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu kalau saya boleh sarankan, perbanyak minum airnya. Saur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang gak gede itu Anda minum ketika buka itu Anda minum air. Waktu saur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami ya. Seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein, silahkan makan protein. Tapi kalau saya boleh sarankan, hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Kalau sahur itu saya sarankan, kurangi nasinya, banyakin lauknya. Terutama lauk yang protein. Karena dia kalau daging, lama dicernanya. Kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka gak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin benar. Saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan, selama bulan nomornya sebagian besar buka saya, berbukanya sorry. Saur saya cuma pakai VCO. Satu dua sendok, sama kurma satu, sama air satu gelas gede. Udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak gitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran, Pak. Bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa. Ketika gini, sebenarnya sahur itu punya keberkan yang luar biasa. Keberkannya apa? Keberkannya adalah perintah bahwa hari ini ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi. Makanya Nabi suruh sahur. Bahkan dengan cuma sekedar minum saja, Nabi sarankan untuk sekalian. Supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak meluarkan asam lambung lagi, terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka, makannya kurang lebih sama. Ini aja tidak masalah. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali. Terutama waktu buka. Buka juga sama. Tarawinya ngantuk, maghribnya ngantuk. Bertilawahnya ngantuk. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.